Tentu ada catatan-catatan dari kami ya, catatan misalkan kita ingin hakim konstitusi yang mahkamah konstitusi RI sendiri lahir karena proses reformasi itu harus dijaga. Proses reformasi dan demokrasi harus dijaga, tidak boleh diganggu oleh semangat misalkan mewujudkan politik dinasti, anak keturunan menjadi melanggangkan kekuasaan oleh kerabatan, itu tidak boleh menurut saya. Dan selanjutnya sekian banyak kesaksian daripada ahli maupun kesaksian di lapangan daripada praktisi pemilu kita kan menyatakan memang banyak sekali effort atau nepotisme yang dilakukan oleh penguasa mengintervensi proses jalannya pemenangan salah satu paslor di pemilu Piltres 2024. Pak, dalam kandikus hari ini mungkin boleh dijelaskan, enggak kesimpulannya itu apa sih? Apakah mendukung dari Baratul 98, mendukung PSU ulang atau pendidikan di salah satu paslor, mungkin kebetulannya ada di sekitar itu? Ya, Aktivis 98 menginginkan proses yang adil. Jadi apapun temuan yang dihasilkan oleh pengadilan, kita akan mendukungnya. Kami sih berharap, karena memang prosesnya sudah jelas-jelas, bagi kami itu tidak adil sama sekali, ada kecurangan, ya tentu harus ada pemilihan ulang. Berarti Baratul 98 merekomendasikan yang dihasilkan untuk mengambilkan kemintaan penguasaan? Itu salah satu kesimpulan diskusi teman-teman seluruh Indonesia ya, untuk kalau memang ditemukan kecurangan, jelas disimpulkan ada kecurangan, kami meminta ada pemilihan umum Piltres ulang khususnya, Piltres ulang. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.